Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, dan mari kita berbicara sedikit tentang Jurni Chronicles Prompto Jadi ini karakter gratis dari FNAV 15 Dan saya pikir kalian harus membuatnya untuk PVE Dia bisa dipakai untuk PVP sebenarnya, tapi Menurutkan dari pekerjaannya, dia akan memiliki bantuan yang sangat rendah Tidak bantuan, tapi saya membaca sedikit, skillnya cukup bagus Jadi, kembali kembali Jadi, ulti dia akan terlihat 3 kali Dan invict poison Dan sedikit poison blind paralyzed, dark action down, bagus Dan kemudian beberapa Bulletin Sebenarnya, jika kalian akan melakukan PVE Jika kalian tidak mempunyai Duane Kalian harus membuatnya untuk bermain Mungkin untuk menggabungi dark Resisten down Kalian bisa menggunakan dia atau Queen Helena Black Rose Helena Karena dia bisa melakukan dark action down dengan menggunakan ulti Tapi dengan menggunakan gun dari dia, kalian bisa menggunakan dark action down lebih banyak Dan selalu Jadi, sebelum saya berbicara tentang Leong Priest Notix, sekarang saya akan berbicara tentang Promto Jadi, kartu ini untuk knock this, ini untuk knock this, dan ini adalah gunnya Untuk gunnya Jadi, gunnya sendiri Saya ingin menggunakan Ini gunnya Bagus Sebenarnya Anda bisa bermain crit atau aim Dan Anda bisa bermain asal Dan Anda bisa bermain asal Untuk gunnya, saya akan bermain crit Karena 30 atk yang berbeda untuk saya tidak berbeda Dan Kemudian Saya akan mendapatkan plus 5 Untuk meningkatkan pengetahuan ke 20% Ini bagus Ingat bagaimana untuk menggabungi ini Ini tidak bisa di bawah 0 Jadi, jika Anda mempunyai def. 100 Itu bisa di bawah 20 Itu yang Anda harus ingat Baiklah, sekarang kita mulai Kita lihat tentang Promto 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 adalah secara limited Dia harus ada gratis Kita akan mendapatkan di lock Jadi, elementnya dark Cost 90 Move 3 Jump 1 Jadi, dia mendapatkan sniper asasin Dan dia mendapatkan main job Nyaman yang terakhiri Adakah saya mempunyai Menteri Kronge Squad Marksman Jadi, membentuk pengetahuan Kronge Squad Isteri jika anda menggunakan kamera, ia akan mengurangi kecewaan dan membuatnya bergerak lebih cepat untuk saya, untuk benar-benar, saya suka keton tiamar lebih baik tapi ini bisa digunakan untuk semua wanita dan wanita, masih oke jika anda tidak ingin menjadi target kecewaan, kecewaan dan kecewaan 10% dan kecewaan 15% bagus dan untuk diri sendiri, kecewaan dan kecewaan 10% bagus, jadi dia akan mendapat banyak kecewaan semoga, dengan kecewaan tinggi juga, jadi kita jump dari bawah, total stat elemen dari secewa kecewaan 10% untuk Light, karena dia berbeza untuk damage di secewa, dia mendapatkan hampir positif dengan magis jadi dia mengembangkan mage tapi jawab untuk kerja, dan hidup tidak banyak, jadi ya, semoga bisa diterima di 1 atau 2 hit sekurang-kurangnya 2 hit dia akan dibunuh atau 3 hit dia akan dibunuh 300 aliemen, jadi dia kuat mengenai tomb, bagus di PvE, kuat mengenai blind, kemudian dia sedikit oke, charme, jadi total max stats, jadi hidup hanya 2800, sangat rendah, ini adalah hidup yang rendah, jadi hidupnya mungkin tanpa buff dari guild dan misteri, itu akan di bawah 5000 saya akan lihat kemudian, saya sudah masuk ke build, dan attack 443, candle low, dex 336 yang tinggi, bagus karena untuk gunner Anda butuh high dex, agilitas 67, bagus, bergerak cepat, crit 26, bagus, high crit sudah dan kemudian sudah dikatakan sebelumnya, sekarang kita lihat skillnya oke, skill pertama adalah jobnya, dari jobnya bagus, agilitas dan attack, bagus, dan kemudian Anda bisa dari range plus 1, jika Anda inginkan, dan kemudian yang lain adalah upgrade dari skillnya, jadi 2 range dan 50 HP yang perlu dikatakan, bagus untuk PvE, jadi ini bagus sebenarnya, dan kemudian Anda bisa bermain dengan evasion rate, jadi 15 evasion, bagus, jika Anda inginkan lebih banyak evade, dan Anda juga bisa kemudian bisa mengejar lebih banyak luck jika Anda inginkan, jadi lebih banyak luck dan attack bergantung dari apa yang Anda cari, Anda bisa bermain dengan Miss attack and luck atau Miss attack and agility tidak penting yang mana yang Anda inginkan, jika Anda pikir itu cukup cepat, Anda bisa memilih untuk luck, jadi lebih banyak evade dan jika Anda inginkan lebih banyak evade, maka hanya menunjukkan evade yang lain, jadi itu akan menjadi efek yang tinggi masih bisa jadi bergantung pada apa yang kalian cari, tapi untuk dirimu saya akan mengambil agil dan range karena hunter itu kuat dan counter, jadi cara dia hanya bertahan adalah dengan menggunakan 200% physical dan magic efek yang tinggi, jadi dengan efek yang tinggi untuk efek 1 spell, masih bisa dapet dengan kemungkinan, atau jika efek terlalu rendah, masih bisa dapet, dan kemudian, baiklah, jadi mencob, oke mencob pertama, skillnya dia melakukan kecil, dengan 25% chance untuk mengambil paralys cukup, cukup 80% per atk, dan lebih cepat, bagus bagus atk untuk bagus bagus dan range bagus, yang ini bagus bergantung pada apa yang kalian cari tempat, atau speed hanya menunjukkan satu dan kemudian ini bisa upgrade jadi ini oke, jadi tempat ini tempat ini besar dan terangkat kecil 25% bagus dan terangkat pfe bagus tapi pfe masih bagus jika kalian lakukan dan terangkat terangkat mungkin mungkin kalian bisa bertahan lebih banyak dan kemudian ini satu single attack, single attack, increase defense penetration nice and if they got blind, poison, paralyzed, slow attack, going up more damage and then shone enemy, so this basically is more to pve for myself much more for pve and then this one is yeah it's a ioe nice this for the buff yeah still okay and then decrease happy nice and then you can go as for hunter so if you go for pvp maybe playing as a sniper is better because you got this spell spread this is aoe and then this is paralyzed okay pve also good and this is on the buff on the killing as per and disable to get security yeah so pve can be used that one or you can play as a slash team by using assassin still can go for the heat heart and cheap ip as well poison sting but the problem for him for multiple attack only coming from his ulti by large and poisoning so so far so good this is free so for myself i will go make him as level 99 first and then i will put him in the barracks to get two shards a day for for fantasy 15 hero so this is him so from top with the equip the output i put the his gun and some sake head the standard one whoever can have that one as well and this tmr i use omega not the slash but i'm going to put duck attack evasion and critical great so more more crit hit and then the card i use uh the avonus why because increasing attack attack just all simple nothing more so more agility attack and then the second one is more range sorry more range the first one and second more attack and agility and then effect mastery killed all zero see what happened first his life is only 466 466 live so this is very very disappointed i mean if you go for this life you will get one shot almost everything that's one the most problem the second one is his agility is very low rough surely low only 85 so it's going to be hard and then this attack only 115 that's also low dex is good 400 luck is pretty much slow only 388 so d0 i would let's say no in pvp yes in pve so if you're going to use a mixed duck team with mix weapon but you want to get the resistance down by 25% you can use him or else you just go for queen helena but if you're looking for all the physical attack yeah he's better so on the buff uh against light is still positive because of diabolos and then he got some a bit or defensive against magic or almost positive it's okay because your effect you don't need that one so much it depends on the proc luck duck attack 85 uh missile attack 15 okay accuracy on 2024 okay critical rate 63 so most likely his all this attack going to be great if a 30x very low and even though 200% it's going to up to 90 some uh uh 60 something still too low to be honest evade got ap easily and deflimentation is 25 it's hard nice and up and some deep basically this hero for me i will make him 99 for sure why because i will use him as a barracks to get in the soul model so if you don't miss the 25 million kill for him and if you go for 99 you will most likely you will get the mastery level up of one level and then by making 120 later on it will be useful for pve i know his life is not much 4666 plus guilt and mastery is going roughly about i would like to say about 5000 is the max because give you 10 10 is our life to 20 total but most likely i was now maybe 10 so about going to be almost 5000 of the or 5000 plus a bit plus and if you go to low uh if it the reflex not going to be nice you need a bit more at least like 50 so if you charge 200 to become 100 evade so most likely is better than nothing so i will go for him for pve because this guy is good for pve for myself because i'm going to use him for pve i'm not sure but if you have duane you can go for duane is better way much better but this cost 100 but for him yeah still okay you can go for the team it's still okay so this is free good luck good luck for building him thanks a lot for watching see you next time and bye bye if you like my video please subscribe and put like thanks a lot see you next time take care